Sebagian manusia itu meminta kepada jin Mereka semakin durhaka, makin jauh dari Allah Kalau kita sakit, berobat ke dokter boleh Kenapa? Kedukun tak boleh Padahal sama-sama IDI Ikatan Dokter Indonesia Yang satu lagi IDI, ikatan Dukun Indonesia Kenapa ke IDI yang ICO boleh, ke IDI yang ini tidak boleh Padahal sama-sama manusia Pergi ke dokter, sehat Pergi ke Dukun, sehat Malah Dukun lebih murah lagi Kenapa ke dokter boleh, ke Dukun tak boleh Karena ke dokter itu ada alasan logisnya Dimakan obat, tablet, kapsul Begitu dimakan, ini hubungannya ke sini Kalau dimakan nih pahit-pahit, mengobati kencing manis Dimakan ini untuk jantung Sedangkan yang ini tak ada alasan rasionalnya Diambilnya batu gilingan, masuk ke situ Diambilnya pucuk keris, cucuknya ke air Kenapa orang bisa sehat? Karena meminta bantuan jin dan setan Apa hubungan jin sama setan? Nama komunitasnya namanya jin Jin yang jahat-jahat ini namanya setan Induknya namanya iblis Nama komunitasnya jin Jin yang jahat-jahat namanya setan Setan-setan ini induknya satu Namanya iblis Tuyul Pak Ustad Tuyul masuk jin Tuyul, nyiblorong, sundilbolong, begu ganjang Hantu-hantu, kuntilana, kuntilana Nah itu semua adalah jin Nah tak ada makhluk lain Makhluk alien, jin Yang ada makhluk jin Jadi karena dukun-dukun ini meminta aku pada jin Ada itu dalam surat al-jin, just 29 Sebagian manusia itu meminta kepada jin Mereka semakin durhaka, makin jauh dari Allah Maka yang dulu ada datuk nenek moyangnya dukun Lalu kemudian datuk neneknya meninggal Jinnya masih hidup Karena umur jin ini panjang Karena sampai hari ini belum ada laporan bahwa jin kena covid Panjang umur dia Lalu kemudian datuk nenek mati Jinnya hidup Datang dia ke cucunya Hai Abdul Somad Aku adalah jin datukmu dulu Aku mau datang Jangan kita kasih dia makan Nanti dia ikut sama kita Banyak-banyak kita beribadah Jangan dikasih dia makan Lama-lama dia tak nyaman Lama-lama dia pun pergi menjauh Tapi kalau dipeturutkan dia Dijaga pula dia Dikasih fasilitas Akhirnya kita pun menjadi dukun Meminta kepada jin Na'udzubillah Ini yang paling mengerikan Dan yang paling susahnya nanti Mati su'ul khatimah Waktu sedang sakit-sakit Datang jin itu Waktu sedang mau mati Datang jin itu Mengganggu kita Itu tentang kenapa Tak boleh minta kepada jin Karena sama dengan Meminta kepada setan Syirik Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton